Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba ya memotong rumput yang kurang lebih ini 50 cm ya ini nanti saya lihatkan nah ya sudah tingginya di atas lutut saya ini ini sudah lebih dari 50 cm ini posisinya hidupnya dia tuh di air karena ini diselokkan ya diselokkan jadi kalau saya masuk ke sini ini dibawa seperti ini ini jenis rumputnya ya tidak tahu ini jenis rumput apa pokoknya lumayan keras ya saya akan pakai 8 senar ini panjangnya ke sana jadi ini aliran air kalau nanti disana waktu hujan ya depan rumah dia mengalir ke bawah ke sini langsung nanti saya buat aliran ke sini dia mengalir ke sungai disini walaupun tergenang tidak tergenang terlalu banyak saya akan coba di sini ya mungkin videonya akan mantap saja seperti kemarin teman-teman silahkan lihat sendiri ya Oke kita langsung saja bekerja ini 8 senar ya semuanya senar masih bagus belum ada yang lecet belum saya pakai ya mereknya sufik ini saya pakai ukuran 24 cm kesininya enggak tahu tinggal berapa karena sudah digulung seperti ini ya kalau teman-teman mau pakai cara saya silakan kalau ada cara lain ya enggak papa ya Oke sekarang kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahim ini rumputnya dibawah nggak pantas ini ya itu kita hidupkan ini cuma ngetes aja ya untuk delapan senar ini kayaknya kurang enak ya untuk rumput yang sudah 50 cm lebih ya tapi enggak apa-apa nanti bisa teman-teman kurangi jumlah senarnya ya saya hanya mau mengetes mesin saja ya Oke selanjut lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih tetap di bawah dia enggak hilang tuh agak keras jadi jatuhnya tidak apa-apa kita selesaikan sampai ke pohon petai ini ya sampai ke sini saya Zoom saja ya biar tidak bosan teman-teman melihatnya karena viewnya mungkin terlalu jauh saya Zoom jadi kamera saya ini bisa Zoom sampai berapa ya sampai 2000 ini pohon kelapa ini pun bisa masih tadi tempatnya jauh kan tuh kita lihat yang disini tuh masih bening kan sudah 60 kali Zoom tuh bisa seperti ini tahu tuh berapa ratus meter ya Oke kita lanjut lagi kejauhan melencengnya soal kamera ya Oke sudah pas mohon maaf ya kalau kebanyakan bicara tapi Insyaallah intinya udah dapat ya selamat menikmati 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 tripodnya sudah mulai gangguan ini guys Oke untuk teman-teman saya saran jangan jangan saran saya jangan ditiru ya potong rumput seperti ini kalaupun ada mesin potong rumput yang 32cc ya saya ada mesin satu lagi saya tidak sebut merek nanti dikata orang menjelekkan merek 32 juga tapi saya tidak akan berani mencoba seperti itu karena tiga-duanya kotor nggak bersih nah saya belum menemukan mesin potong rumput yang 32 32cc bersih seperti Tabata belum saya belum menemukan Pak ya belum menemukan dalam artian seperti ini bisa bisa dibuat bekerja seperti ini ya biasanya kalau gas umum kalau enggak eh biasanya ngejem ya karena kepanasan walaupun kadang-kadang oli dicampurnya sudah karena memang untuk rumput-rumput seperti ini ya yang saya bahas tentang saya potong rumput ini itu memang tipikalnya harus pakai pisau bukan pakai senar ya seperti itu jadi kalau kita salah menggunakan mata pisaunya alat potongnya itu juga berpengaruh tapi ini saya untuk mengetes mesin Tabata ya nanti ada juga kemarin yang nanya karburatornya seperti apa nanti saya videokan ini karburator dari pertama kali beli 2016 belum saya ganti-ganti ada merek apa saya nggak tahu saya kurang paham tentang merek karburator tapi ini semua masih dalam kondisi normal mesin Tabata ya jarumnya tidak pernah saya ubah karburatornya tidak ada yang saya modif-modif terus blok piston belum ada yang ganti khusus di mesin yang baru ganti itu sarung fleksibel ini karena putus di bagian sini bukan putus sudah terkelupas ya kalau nggak diganti nanti minyak gemuknya keluar seperti itu sama dudukan disini ya penjepit sudah jarang jadi membuat saya pisau saya itu getar selain itu belum ada kalau pun ada kemarin itu saya ganti kuil karena waktu saya cabut busi itu kesalahan saya ya terlepas padahal itu bisa dimasukkan lagi saya awal-awal nggak paham tentang mesin jadi saya tarik putus dari ujungnya kuil ya enggak bisa saya harus beli kuil baru itulah bodohnya saya dulu karena ya namanya kita belum paham tapi dengan seiringnya waktu saya terus belajar dan pengalaman saya sampaikan ke teman-teman Oke kita lanjut lagi ya selamat menikmati 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 oke oke menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati 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 Itu kan saya harus beli barangnya dulu Atau kalaupun saya tidak beli barangnya Saya harus melepas yang Tabata dulu Mau dipasangkan Kemudian saya harus merekam dulu Direkam, direkod Itu proses Buat video seperti ini Itu tidak mudah kawan Kadang-kadang pas mau bikin itu Hari mah hujan Buat video seperti ini Kita harus ada mood Apalagi menggunakan mesin potong rumput Tenaga juga kita harus atur Kita harus makan dulu Kondisi fisik juga harus diperhitungkan Karena kalau nanti Misalnya kita potong rumput buat konten Potong kayu Kondisi fisik tidak mendukung Itu membahayakan kami konten kreator Terlihat sepele Tapi itu ada Ada yang harus dipersiapkan nanti Editingnya, upload Uploadnya Itu ada proses demi proses Tidak bisa kita misalnya langsung Buang Langsung rekam, upload Paling itu video short Nah seperti itu Jadi saya itu Harus memang diatur dulu Di edit dulu Mana-mana yang nanti Kurang pas Ini pun ngomongnya Kadang-kadang ada yang salah Kadang tidak saya edit Saya langsungkan saja Seperti itu Tapi Itu ada prosesnya Maksud saya Tidak bisa Langsung mau minta Langsung Kami buat video langsung ter-upload Tidak bisa ya Harus ada prosesnya Oke Thanks for watching Semoga videonya ini Bisa menjawab Keragu-raguan teman-teman Tentang mesin Tabata Menggunakan senar Ini senar 8 ya 8 Untuk potong rumput Yang mungkin Lebih dari 50 cm tadi ya Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih